hai oke kita kembali ke hotel dan hari ini kita akan bertemu dengan Ibu Mira Ibu Mira ini ini jeneral manajer dari Aston Madiun woman dan kayak saya rasa smart juga ya karena beliau ini memimpin dua hotel ya satu v1 Aston Madiun kalau tidak salah satu kamarnya sekitar enam puluhan sekian yang satu seratus sekian nah nah ini ini tantangan kita akan lihat bagaimana kita akan dengar inspirasi-inspirasinya dan saya harap nanti rekan-rekan koridor di Sabtu ini bisa menyimak hal-hal apa saja yang tips-tips apa saja apa saja yang kita bisa dapat dari Ibu Mira pagi Ibu Mira apa kabarnya hari ini ini hotelnya rame banget ini akumensi berapa Bu? akumensi pagi malam sih 85% 86% aduh beneran saya lihat tuh rame-rame kan jadi setelah pandemi ya betul setelah pandemi ini kan ibu ini kan ibu GM wanita nih ya ibu gimana kok bisa tertarik ke hotel pertama kali dulu? eh sebenarnya saya juga tidak sepanasnya bukan perhotel yang segera tapi kebetulan saya pada saat itu mengambil rekanannya atau OJP nya zaman dulu ini adalah sebagai apa namanya kerja di hotel di hotel ya tapi apa Bu? di Pakla Jasa Semarang oh Semarang oke iya Pakla Jasa saya aslinya Semarang Semarang ya Bu ya tapi tinggalin Jogja sekarang? eh saya tinggal, waktu itu sudah tinggal di Jogja tapi memang saya tuh sempatkan kita baik-baik-baik kemudian setelah itu ya bukan akhirnya saya yang kalau di hotel sampai ke tempat oke ibu kenapa pilih radio tuh? hahahaha Semarang banyak bu hotelnya kalau di Semarang saya memang besarnya di Jogja Pak yang jadi hotel ya iya 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 itihannya karena kalau menurut saya lebih ke jalan hidup Pak jangan ke jalan hidup maksudnya Tuhan yang gak menimu ya saya basic nya syava ya oh oke Pantasan hame ya hahaha enggak sih Pak itu teamwork kan teamwork ya oke oke Saya nggak bisa gini kalau kalau nggak ada yang dikumpulkan betul-betul basic nya sales? basic nya sales kan jadi saya di Siyofoke terakhir di saluran musika juga oh oke ternyata nggak jauh dari? jauh-jauh jauh-jauh kata namanya biar kalian ada kesempatan saya pindah ke sini tapi kebetulan bapak itu orang mediu maksudnya? kembali ke kampung lah ya? bukan kembali ke kampung pak, tapi tidak asing oke, tidak asing ya? sudah tahu di detail dimana ya? karena bapak sudah situ tapi ada rumah di sini? sudah kembali oh, sudah kembali jadi atas ini ketika meka raja ya? jadi ya buat saya mungkin sudah pernah tadi pak betul, betul ibu ibu selama pandemi ada pengaruh? pada saat BKM level itu? banyak pak jadi, paling awal pak kami kan siang alas itu ada 2 kotoran ya, saya di aspol ini ya kita ini kelaser pak kelas, iya, oke HOG nya itu sama sama ya, GM nya sama ya? oh oke 60 kamar ya ini berapa kamar 2? jadi, apa yang namanya sampai pada awal pandemi saya pindahkan pak, terima kasih gini, saya saya, ya bisa menutup 3 pak ya, dua-duanya lah ya itu, jadi kita akan juga eva ya dari sisi Facebook hmm jadi itu kita lakukan tadi karena ketika kita menemukan yang di situ, karena memang kondisinya memang bisnis oke ibu, ibu bahagia gak? hahaha disukuri pak disukuri ya hahaha sekarang bisa ngadol sama Pak Irun iya hahaha apa yang paling membuat keluarga disukuri keluarga disukuri keluarga ya iya iya memang keluarga nomor 1 ya iya iya kita sambil jalan iya saya yang kenang ini ya Pak Irun kan iya saya perempuan makanya hebatnya itu Sri Kandi loh ini kalau gak disukuri sama keluarga kan tidak networking betul, betul ibu ini kan untuk yang muda-muda nih mau masuk dunia perhotelan ada pesan gak? harusnya bagaimana sih untuk masuk ke dunia perhotelan seperti ini apa yang harus disiapin? pertama sih memang kepercayaan diri kepercayaan diri ya kemudian juga ya lebih membangun networking networking ya ketika kita menjalin apa gimana networking dengan kita jadangan orang yang good fight gitu ya kita juga akan lebih banyak belajar seperti kayak saya ngomor sama Pak Irun sekarang ini betul jadi ada influence ya ada pengaruh ya ada learning yang dipercaya terus betul yang kedua juga yang memang niat untuk sempet sempet karena sesuai passionnya gak sih? kalau bekerja gak sesuai passion ya? nah susah lah ya betul betul iya ketika ibu masuk di dunia perhotelan kira-kira apa sih yang paling yang paling membahagiakan itu? bertemu orang bertemu orang? ya berarti ibu ekstrovet ya? bertemu orang ya oke bertemu orang itu bahagia ya? betul iya 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 sama saya juga bertemu orang ini bahagia ya itu Pak tau ya karakter orang banyak ya iya ya iya ya bukanya gak semua orang bisa suka sama kita karena memang kita tidak menyenang bisa menyenangkan semua orang betul kan kita tidak perlu menyenangkan banyak orang ya bu ya cukup satu dua orang aja tapi kalau enggak ya di karyawan sendiri kan saya pun juga tidak bisa menyenangkan tapi bagaimana kita bisa apa ya mendengarkan aspirasi mendengarkan ya iya ya itulah dari tim waktu itu tim ya tim itu powerful sekali ternyata ya terusnya gak didukung tim Pak pada soal awal pandemi atau mungkin ketika PPKM ya mungkin mereka juga suka ketidaksukaan 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 ya sudah lah leave it aja ya atau ketidaksukaan ketidaksukaan tapi ternyata ya mereka mesti bertahan iya 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 oke terakhir nih ibu ya gimana Pak ya pemimpin wanita menurut ibu bagaimana sekarang menurut saya walaupun challenging tapi banyak kesempatan Pak banyak kesempatan ya banyak kesempatan tergantung 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 bagaimana orang di sekitar itu terutama keluarga ya Pak artinya adalah maaf tidak semua orang atau wanita itu bisa keluar dari zonanya zonanya misalnya kayak saya orang selarang atau jokohnya bisa keluar dari zonanya betul berarti dibalik ibu ini ada keluarga yang mendukung ya iya iya pasti ada seseorang yang cukup kuat ini ya kalau itu anak sih anak saya gimana betul uterah berapa ibu? dua baru saya oh dua di sini? oh luar biasa bola balik ya makanya saya bilang setiap weekend saya pulang kemudian Senin kembali kerja di sini oh luar biasa kalau anak-anak saya protes ya saya juga gak mungkin kerja di sini betul keluarga good teamnya ternyata keluarga ya iya dimulai dari situ Pak dimulai dari situ ya oke Bu Mira terima kasih sudah hadir di koridor pagi ini di Sabtu ini sekarang ini koridor Sabtu ya betul dan apa yang ibu sampaikan ini inspiring nih buat banyak orang tidak hanya sebagai wanita saya sebagai laki-laki juga inspiring hahaha memang tadi good team terus dukungan keluarga ini merupakan salah satu kunci suksesnya ya Bu ya ya terima kasih sampai jumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati bye 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 Sub indo by broth3rmax